Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi pada pembelajaran sejarah Khususnya sejarah kelas 10 untuk tingkat SMA Nah pada kesempatan ini Saya akan membahas sebuah materi yang berjudul mengenai Proses masuknya agama Islam ke Nusantara Nah pada semester lalu kita sudah banyak membahas mengenai Agama Hindu dan Buddha Atau masuknya agama Hindu dan Buddha beserta kerajaan yang pernah berkuasa Beserta kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah berkuasa di Nusantara Nah seiring dengan perkembangannya Lambat laun pengaruh Hindu dan Buddha itu Mulai melemah di Nusantara Karena adanya atau masuknya agama Islam ke Nusantara Nah untuk lebih lengkapnya Marilah kita simak video ini sampai dengan selesai Nah sebelum membahas jauh mengenai Masuknya agama Islam ke Nusantara Maka setidaknya kita perlu tahu dulu Sekilas tentang munculnya agama Islam ini Jadi agama Islam itu adalah agama yang lahir di Mekah Arab Saudi Agama ini diakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT Kepada umat manusia Melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW Nah beliau lahir pada tahun 570 Masei Sejak umur 7 tahun Beliau telah menjadi yatim biatu Dan diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muntalib Dan selanjutnya Diasuh oleh pamanya yang bernama Abu Talib Kemudian sejak usia 12 tahun Beliau sering mengikuti dan membantu pamanya berdagang Selanjutnya pada usia 25 tahun Beliau menikahi seorang janda yang kaya Yang bernama Siti Khotija Kemudian pada bulan Romatun Tahun 610 Masei Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun Beliau didatangi oleh Malaikat Jibril Di sebuah gua yang disebut dengan Gua Hiro Malaikat Jibril menyerukan kata Ikhro Yang artinya adalah Bacalah Kemudian terjadilah dialog panjang Antara Muhammad dan Malaikat Jibril Melalui dialog ini Kemudian Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah Dan dari situ dimulailah proses turunnya Kitab Suci Al-Quran Yaitu sebagai kitab atau peduman bagi umat Islam Kemudian pada mulanya Siti Khotija dan sahabat-sahabat Nabi Seperti Abu Bakar Ali bin Abi Talib Dan Zaid bin Haritsah Tercatat sebagai pemeluk Islam pertama Yaitu adalah sekitar tahun 613 Masei Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara lebih terbuka Tantangan terbesar datang dari suku Khurois Dan penduduk Mekah Sebab acara Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli Serta kekuasaan mereka atas Ka'bah Setelah sekitar 13 tahun menyebarkan Islam di Mekah Nabi Muhammad bersama pengikutnya Memutuskan untuk hijrah ke sebuah tempat yang dinamakan Yashrib Yang kelak bernama Kota Madina Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini Kemudian digunakan sebagai awal dari penanggalan Islam Di Madina sendiri Islam berkembang pesat Tetapi tidak di Mekah Nabi Muhammad harus melalui berbagai rintangan Dan terpaksa terlibat serangkaian perang dengan suku Khurois di Mekah Pada tahun 630 Nabi berhasil membebaskan Kota Mekah dari kekuasaan suku Khurois Pasca perang orang-orang Khurois dan penduduk Mekah Mulai memeluk agama Islam Dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam Hal ini kemudian diikuti banyak suku lain yang berdiam di jasirah Arab Nabi Muhammad SAW wafat pada 6 Juni tahun 632 pada usia 63 tahun Nah itulah sekilas mengenai munculnya agama Islam Kemudian bagaimana proses masuknya agama Islam ini ke Nusantara Mari kita lihat dari beberapa teori berikut ini Nah yang pertama itu ada yang namanya teori Gujarat Teori ini dicetuskan oleh Snook Hugron, Suterheim, dan Fleck Menurut teori ini Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India Ada pun bukti yang mendukung teori ini Adalah satu yaitu ditemukannya Batu Nisan Sultan Malik Al-Saleh Atau Sultan Samudera Pasei yang meninggal pada tahun 1297 Masei Yang bercorak Gujarat, India Kemudian yang kedua itu ada tulisan Marco Polo Yaitu seorang pedagang yang berasal dari Venesia Yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam Serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut Yang berikutnya itu ada yang namanya teori Mekah Teori ini dicetuskan oleh Buya Hamka dan C.C. Van Leur Menurut teori ini pengaruh Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 Dan dibawa langsung oleh para pedagang dari Arab Bukti yang mendukung dari teori Mekah ini adalah Satu, adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros Yaitu pantai sebelah barat Sumatera Yang kedua, makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur Yang tertulis atas nama Fatimah binti Ma'imun Dan berangka tahun 1082 Yang ketiga, temuan sejumlah makam Islam di Traloyo Yaitu wilayah Majapahit Trawulan Jawa Timur Yang menggunakan tahun Saka Bukan tahun Hijriah Dengan angka Jawa Kuno Diperkirakan pada masa jayanya Banyak warga Majapahit yang beragama Islam Teori Mekah ini juga menyanggah teori Gujarat Yang berpendapat bahwa Islam yang berkembang di Kesultanan Samudera Pasai Menganut Majap Shafi'i Yaitu masa besar di Mesir dan Mekah pada masa itu Sedangkan daerah Gujarat Itu adalah daerah yang menganut Majap Hanafi Selain itu, Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik Gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu Berikutnya adalah teori Persia Teori ini didukung oleh Hussein Joyo Diningrat Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara Dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Bukti yang mendukung dari teori Persia ini Adalah adanya upacara tabut Yaitu upacara memperingati meninggalnya Hussein bin Ali Yaitu cucu Nabi Muhammad SAW Di Bengkulu dan Sumatera Barat Yang diperingati setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Shuroh Upacara ini merupakan ritual tahunan di Persia Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi Yang dianutsih Siti Jenar Dan Sufi Iran yang beraliran Al-Halajj Nah itulah tiga teori Mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara Jika ada pertanyaan Kalian dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar Atau bertanya secara langsung Nah sekian dari saya Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh